Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Di video kali ini saya akan draw memakai token gratis di event The Legend of Swords Jadi sebelum kita draw, saya mau kasih sedikit info Buat yang belum top up di Odistore Buruan top up sekarang karena promonya sedikit lagi habis Alias harganya nanti saya normalkan Jadi mumpung lagi diskon, beli sekarang ya Karena diskonnya gede-gedean Harga normal aja murah banget di tempat saya Apalagi ditambah promo kayak gini nih Harganya agak wajar banget, murah banget pastinya Kalau ada yang nanya, legal gak bang? Ya legal dong, proses paling lama 5 menit Amanah, terpercaya, murah meriah Jadi top up sekarang, udah banyak banget top up ke tempat saya ya Jadi terpercaya pastinya Karena lagi ada event gratisan kayak gini Banyak banget yang beli di tempat saya Jadi tunggu apa lagi teman-teman Oke disini saya top up cuma 172 diamond ya Gak usah banyak-banyak lah Kita buktikan, kita bermodalkan uang sedikit Kita bisa dapet keren ya Yang ada di event Swordmaster ini Jadi kita claim aja sekarang Login Kita dapet 1 token Dan disini kita dapet 8 token dari top up total 50 diamond Dan disini top up 100 diamond Secara total kita mendapatkan 9 token Oke Jadi disini kita disuruh bentuk teamnya Ini mah gampang deh Nanti pokoknya videonya saya skip Dan saya main nanti Dan disini gunakan 50 diamond Oh disini gunakan 200 diamond Yah gak usah buat segitu Kita buktikan 172 diamond Kita mendapatkan apa Untuk harga 172 diamond Di tempat top up saya 38 ribu ya Jadi ya Lumayan murah lah Nah disini saya Belum Saya claim ya Kan kemarin kita disuruh Nanti login pada tanggal 31 Kita claim aja sekarang Dan kita mendapatkan token lagi ya Tuh Kita mendapatkan 1 token lagi Nah nanti saya bakal bahas Ini juga ya Tapi ya nantilah Oke kita Ke Eventnya Oke teman teman Disini saya sudah Bentuk team tadi ya Dengan teman Dan selesaikan Satu pertandingan Tadi saya main drawel Untuk menyelesaikan Misi ini dengan teman saya Oke disini saya mendapatkan Satu token lagi ya Dan disini kita disuruh Gunakan 50 diamond Di event The legend of sword Dan Total 200 diamond Di event The legend of sword Saya kurang 2 diamond ya Disini Ya ntar Lihat ntar aja ya Kalau saya mau top up lagi Ya Lihat aja nanti Dan disini kita langsung aja Ke eventnya Oke kita langsung draw aja 10 Oke kita dapat patungnya ya Oke Super sword Bismillah Dapet Ricle Oh tadi Ini deh Kayaknya dah Saya dapet Apa sih namanya Bordernya Tuh Kayaknya ya Saya gak tau juga sih Dapet Wih Oh iya Efek Ricle Saya dapet Efek Ricle Sword Series Oke Mantap Wah Langsung border Cuk Langsung 3 Bos Langsung 3 Langsung 3 Ini sword Sword badge Ya penting sih Cuman kalau misalkan kitanya Sword badge nya banyak Tapi kalau misalkan Dapetnya dikit ya Enggak bisa ditukerin juga Pokoknya Saya udah jelasin Di video sebelumnya ya Kalian cek aja Untuk penjelasan ini Penukarannya Dari penukarannya Terus Dari price pool nya Disini kan kita Cuman mau draw doang ya Di video kali ini Kita langsung dapet Bordernya dan Enggak ini Ini sih Enggak rugi ya Enggak rugi Tuh Saya masih ada Sisa Berapa lagi tuh Lupa saya ya Pokoknya Saya tadi Muterin 10 kali Kan dijamin Mendapatkan Kan disini ada Bacanya ya tuh Dijamin mendapatkan Sebuah hadiah permanen Untuk 10 berpartisipasi Saya dapet langsung 3 Bos Langsung dapet 3 1 2 3 Bos Langsung 3 Oke Saya kayaknya Enggak top up lagi ya Saya enggak tahu deh Lihat nanti aja Sampai akhir videonya Tonton aja Saya mau top up lagi Atau enggak Oke kita langsung aja Buka satu-satu Kali ini ya Langsung dapet Bordernya Border Bos Dapet border Border Permanen Empat-empatnya ya Udah saya selesaiin Semuanya Emot Sword Series Golden Flash Wow Anjir Anjir Coba lagi Kita buka lagi Bismillah Kalau hero sih Enggak tahu ya Cuman berapa persen sih Kalau hero Didapetinnya Empat persen Kalau enggak salah dah Jadi kayaknya Ya harus Ngelarin duit banyak sih Kayaknya Diamond banyak Untuk mendapatkan Hero nya ya Kali aja kan Kita dapet Kan enggak ada yang tahu kan Nah Disini kita dapet Sword badge Lagi ya Oke disini kita dapet Sword badge lagi Dan kita buka lagi ya Kita udah dapet semua ya Tinggal Efek spawnnya Kita belum Sama Semoga aja dapet Hero skinnya kan Buset deh Nah ya lewat Oke kita dapet Sword badge ya Buka lagi aja Teman-teman Kita buka lagi Lah kok nge-lag Loh 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 Lahlah kok dua Ngebug nih Oh efek spawn Boss Udah ya Lengkap Lengkap ya Semuanya saya dapet Wow Wow Saya enggak tahu ya Kalian semua Commentnya di bawah Kalian sama enggak kayak saya Saya dapet semuanya nih Masalahnya kan Cuman model 30 30 ribuan Boss 30 ribu Kita dapet Semua Yang ada Di event ini Gitu kan Ya Allah Ini keren banget sih Wah Gue Eh saya Terima kasih banget Sama Monton ya Ini mendapatkan Semuanya Saya dapet Kita coba Buka lagi aja Bismillah Wow Kita dapet apa Ya pasti Sword badge dong Orang udah dapet semua Dapet hero Bismillah Ya dapet hero dong Eh dapet skin dong Sword badge lagi Oke teman-teman Itu aja Kita dapet semua ya Kalau kita draw Lagi Pastinya kita dapet Cuman sword badge Disini Kalau misalkan saya draw lagi ya Saya mau ngambil apa Sedangkan saya udah dapet semua Ya Allah Sombong banget dong Ya emang kenyataannya ya Saya dapet semua tuh Tadi saya Kalian ngeliatkan Saya udah dapet Emote Emotnya Saya udah dapet Tadi kalian Liat Tinggal ininya doang Ini Apa sih Lupa saya namanya Efek Emenasinya Pas ting-tingnya tuh Skill satunya Lancelot Jadi kayak ada Efeknya itu Saya suka Makanya saya suka Lancelot itu Yaitunya Dari efeknya Keren banget Disini saya udah dapet semua Ya temennya Oke Bordernya ya Kalian liat disini ya Saya udah memakai Bordernya Dan kita liat juga Disini Untuk Yang saya sudah dapetkan Tadi ya Battle emote Dan Efek dalam battle nya Efek spawn nya Udah Digunakan otomatis ya Oke temen temen Disini kita liat lagi ya Untuk battle emote nya Kita pake aja Yang Ice carry Kita ganti dengan Golden flash Anjay Keren banget Anjay Ani temen Oke temen temen Mungkin sampai sini aja ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Top up di tempat saya Semoga beruntung Sampai jumpa di temen Sampai jumpa di temen Sampai jumpa di temen